Jenis pelimbing yang digemari salah satunya adalah pelimbing madu. Pelimbing madu memiliki ukuran buah besar dengan rasa yang manis. Melihat banyaknya peminat dan permintaan buah ini tentunya membuka peluang untuk melakukan bodoh daya pelimbing madu. Jika Anda berminat untuk mengembangkan bulimbing madu, berikut ini adalah caranya. Pertama, cara tumbuh bulimbing madu. Beberapa hal yang wajib diperhatikan dalam bodoh daya bulimbing madu antara lain curah hujan rendah, penyeranan matahari penuh, tanah kebur, subur, kaya bahan organik, pH tanah antara 5,5 sampai 7,5, dan ketinggian dari dataran rendah sampai 500 mbpl. 2. Persiapan bibit Bodoh daya biodimbing madu disarankan memiliki sistem perbanyakan bibit aktif seperti cangkau atau opulasi. Bililah bibit dari indukan yang sehat dan pernah berbuah. Kondisi bibit sehat tidak terkena hal penyakit, tidak dalam kondisi cacat, daunnya hijau mengkilap, batangnya berwarna coklat, dan usahakan akar tidak keluar dari polybag bibit. 3. Persiapan lahan tanam Hal pertama yang dilakukan yakni keburkan lokasi lahan. Buatlah lubang tanam sedalam 50 cm dengan diameter 50 cm. Tambahkan bubuk kandang 5 kg, dan cerah antar pohon sekitar 1 meter. Biarkanlah lubang selama seminggu dan lubang pun siap untuk ditanam. Penanaman bibit ke lahan tanam Sebelum melakukan penanaman bibit, diseram terlebih dahulu. Pisahkan polybag dan bibit dengan hati-hati, jangan sampai akar rusak. Tanam bibit ke dalam lubang tanam. Posisikan bibit dekat lurus pada lubang tanam. Tutup lubang tanam hingga badat, berikan ajir, dan ikat batang bibit akar kokoh. Penyiraman Penyiraman dilakukan setiap hari, terutama pada awal masa tanam. Penyiraman dilakukan minimal 1 kali sehari. Dan ketika dewasa, Anda tidak perlu melakukan penyiraman kecuali saat buaca benar-benar kering. Pemubukan Pemubukan pohon usia 3 bulan sampai 1 tahun, berikanlah 100 gram buku orea, 100 gram SC36, dan 100 gram KCL. Usia 2 tahun ditingkatkan menjadi 150 gram orea, 100 gram SP36, dan 150 gram KCL. Pada tahun ke-3 dan ke-4, dosin buku ditingkatkan 50 gram. Setelah tahun ke-5 ke atas, menjadi 75 gram buku orea, dan 150 gram buku SP36. Penyiraman Penyiraman dilakukan minimal 2-3 bulgu sekali. Jangan biarkan lahan terpenuhi kurma atau rumput. Selain menanggung pertumbuhan, maka hal tersebut akan memicu serangan hama dan penyakit. 8. Penjarangan buah Penjarangan buah dilakukan saat belimbing memulai memasukkan buah. Hal ini dilakukan agar buah yang dihasilkan lebih berkualitas. Penjarangan juga berfungsi membuang buah yang tidak sempurna dan tidak sihat. Sisakan minimal 3-4 buah dalam satu tanda. Terakhir, panen Panen pertama berlebih madu saat memasuki usia 4-5 tahun. Hal ini tergantung varieta serta kondisi daerah tanah. Panen dipastikan dapat dilakukan pada hari 65-19 hari setelah berbunga. Jiri buah yang siap dipanen memiliki ungar maksimal dan memiliki warna kekuningan. Demikianlah ulasan menghidang naik 9-8 cara menanam berlebih madu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton!